Jajaran Satuan Resesor Narkoba Polres Majalengka mengamankan AM alias Ajai berusia 43 tahun warga Kelurahan Majalengka Wetan, Majalengka Kota Kabupaten Majalengka beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Selain barang bukti sabu-sabu seberat 0,8 gram, polisi juga mengamankan 1 buah pipet, 1 buah sendok, 1 buah sedotan plastik, 2 buah cotton boots, 1 bungkus rokok, 1 buah korek api gas, dan 1 buah handphone. Pelaku dibekuk di perempatan Lampu Merah Abok, Kelurahan Majalengka Wetan pada Sabtu 20 Agustus yang lalu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut didapat dari seorang berinisial D seharga Rp 550.000. Tak hanya pengguna narkoba yang berhasil dibekuk, petugas juga berhasil merintus pengedar obat-obatan farmasi berbagai jenis. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan jenis triheksipedil sebanyak 145 butir, tramadol 83 butir, dan dextrometropan sebanyak 80 butir. Semua barang bukti didapatkan dari tersangka berinisial R, warga Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka yang telah dibekuk di rumahnya. Pores Majalengka pada bulan Oktober telah mengungkap dua perkara yaitu peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika jenis sabu-sabu. Yang pertama itu obat-obatan, ditemukan seorang tersangka dengan barang bukti, obat-obatan diantaranya trihek, tramadol, dan dextrometropan. Tersangka ini pengedar, karena dalam Undang-Undang Kesehatan, maksud dalam nomor 36 tahun 2009, barang siapa mengedarkan tanpa izin edar akan dikenalkan. Dimaksud pasal 196-98 Undang-Undang Kesehatan, dengan ancaman maksimal 10 tahun. Dan yang kedua, masalah narkotika, saya menangkap tersangka berinisial AM, didapati mereka dengan membawa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,8 yaitu sisa-sisa pake. Sementara, tersangka D sudah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus Pende, Tribalata TV, Salam Tribalata! Terima kasih telah menonton!